Kamu lagi di kapal, tiba-tiba kamu melihat buih air di dekat sana. Kayaknya abis ada kapal besar yang tenggelam, tapi kamu nggak melihat ada puing-puing, uap naik ke atas air, dan gelembung-gelembung besar tampak di permukaan. Dalam beberapa menit, kamu melihat sebongkah tanah muncul di depan matamu. Tanah itu melepaskan api dan lava. Berjuta-juta kubik air menguap di mulut gunung berapi. Karena kaget, kamu kabur dari sana. Selama tiga tahun ke depan, pulau kecil yang seluruhnya gunung berapi itu akan perlahan naik dari air. Setiap hari, gunung berapinya akan meletus dan memenuhi langit dengan abu hitam. Begitu turun, abu itu akan bercampur dengan air dan membentuk pantai. Letusan ini berlangsung selama tiga tahun, dan akhirnya di tahun 1967, pulau Sertsi di pesisir selatan Islandia terbentuk sepenuhnya. Sertsi adalah salah satu dari sedikit pulau yang muncul dari kedalaman laut, tapi hampir mustahil untuk bisa ke sana. Pulau itu punya sistem ekologi yang khas, dan para ilmuwan ingin mencari tahu bagaimana pulau itu akan berkembang tanpa pengaruh manusia. Hanya sedikit orang dari seluruh dunia yang punya izin untuk bisa berjalan-jalan di pulau ini. Selama berpuluh-puluh tahun, orang-orang sudah penasaran dengan misteri Pulau Pasca, tanah vulkanis terasing nunjau di Samudera Pasifik. Tapi di planet kita, ada ribuan pulau terpencil seperti ini. Lantas, apa istimewanya Pulau Pasca ini? Misterinya bukan pada pulau itu sendiri, melainkan batu-batu raksasa yang ada di sana. Siapa yang membuat batu-batu raksasa berbentuk kepala itu? Apakah ada tujuan tertentu? Rapanui, nama yang diberikan oleh penduduk pertama pulau ini, termasuk bagian dari Chile, dan terletak di selatan Samudera Pasifik. Lokasinya begitu jauh, sampai pulau ini dianggap salah satu tempat paling terpencil di peta dunia. Transportasi yang ada cuma pesawat. Kalau mau ke tempat ini, kamu butuh waktu 5 jam terbang dari Santiago, Chile. Nama patung-patung itu adalah Moai, mulai dipahat sekitar abad ke-13 sampai 15. Patung Rapanui mudah dikenali karena pahatan wajahnya, ada hidung yang panjang, dagu lebar, telinga berbentuk kotak, alis tebal, dan mata yang dalam. Uniknya, lubang hidungnya melengkung seperti kail. Awalnya, orang mengira patung itu cuma berupa kepala, tapi ternyata, ada tubuh yang lengkap di bawah kepalanya. Ini diketahui saat penggalian di bulan Mei 2012, tubuhnya terbenam di bawah tanah. Tapi tetap aja, kepala yang terlihat di permukaan mencakup 3 per 8 dari ukuran keseluruhan patung. Sementara itu, tangannya dipahat menempel pada tubuh dalam berbagai posisi. Kebanyakan patung, 834 dari 887-nya dipahat dari bahan yang disebut tauf, yaitu debu vulkanis yang dipadatkan. Anehnya, ada sekelompok patung yang menghadap pulau, artinya punggungnya menghadap laut. Mungkin alasannya adalah kepercayaan bahwa patung-patung itu merupakan pelindung warga desa, makanya menghadap ke pulau. Patung yang gak mengikuti aturan ini ditemukan di Ahu Akivi, tempat keramat bagi penduduk Rapanui. Orang-orang penasaran bagaimana patung sebesar itu bisa tersebar di seluruh pulau. Terlebih lagi di tahun 1722, pengunjung menemukan populasi lokal yang bisa dibilang kecil, sekitar 1.500 sampai 3.000 jiwa. Sementara, ada ratusan patung di pulau itu. Misteri terkait warga Rapanui yang bisa memindahkan patung raksasa berhasil membuat para ilmuwan terus penasaran. Di tahun 80-an, beberapa ilmuwan memutuskan untuk membuat kembali patung dan memeriksa kemungkinan caranya dipindahkan. Beberapa dekade berlalu, ilmuwan Amerika lainnya membuktikan para warga bisa mengikat tali mengelilingi patung dan memindahkannya. Mereka mendukung teori ini dengan praktik. Para ilmuwan itu memindahkan replika patung berukuran penuh menggunakan metode ini. Sebenarnya gagasan ini bisa menjelaskan kenapa Dongeng Rapanui menyatakan bahwa patung-patung itu berjalan dengan bantuan sihir. Ini menjelaskan cara patung dipindahkan ke tempatnya masing-masing. Perhentian kita selanjutnya adalah Brazil, jauh dari pusat kota Sao Paulo. Di sana ada pulau yang nyaris mustahil untuk didatangi. Tapi kalau berhasil, kemungkinan kamu nggak akan keluar lagi. Pulau itu bernama Pulau Ular. Ini adalah tempat terpadat di dunia yang dihuni oleh ular. Cuma ular yang menempati pulau itu karena hewan lain nggak bisa bertahan hidup. Bura tombak emas salah satu ular paling berbisa di dunia. Bisanya sangat kuat dan bekerja cepat. Kalau ular ini menggigit daging, titik-titik di sekitar gigitannya bisa meleleh. Ih, aku nggak ikutan, ah! Bayangin kamu di pulau ini dan ular nggak menggigit kamu. Hal yang paling menarik yang bisa kamu temukan di sana adalah Mercusuar Tua. Bangunan ini tersembunyi di lebatnya pepohonan. Zaman dahulu, orang tinggal di pulau ini. Kabarnya penjaga terakhir sedang berada di Mercusuar saat ular-ular ini masuk. Nggak ada lagi yang tinggal di sana sejak saat itu. Masih menjadi misteri bagaimana ular-ular ini bisa ada di pulau itu. Legenda paling populernya mengatakan ada seorang bajak laut datang ke sana. Dia menyembunyikan harta karun di pulau itu. Kemudian, dia meninggalkan ular di lokasi persembunyian harta karunnya. Harapannya, reptil itu akan menakut-nakuti orang dan perhiasan serta koin emasnya tetap aman. Sejak saat itu, ular-ular itu berkembang biak dengan cepat. Katanya, beberapa ular juga memakai perhiasan. Bercanda! Kalaupun kamu mau pergi ke pulau itu, petugas patroli pasti akan menahanmu. Hanya sedikit orang dengan setelan pelindung yang bisa ke sana untuk menjalankan penelitian ilmiah. Susi datang naik kapal kecil begitu melangkahkan kaki ke tanah, Susi menyalakan live broadcast di HP-nya. Dia merekam boneka-boneka yang tergantung di pohon di seluruh pulau itu. Baju, ukuran, dan wajah boneka itu berbeda-beda. Ada sekitar selusin boneka seram di setiap pohon. Hujan dan panas mengubah wajah-wajah boneka itu. Semuanya terlapisi lumut dan tanaman dan bentuknya menjadi makin mengerikan. Katanya, boneka itu bakalan hidup kalau malam. Bisa buktiin gak? Kata salah satu subscribernya. Oke, kata Susi. Matahari pun terbenam, kegelapan menyelimuti hutan, Susi berjalan di antara pepohonan. Cahaya bulan menerangi jalan setapaknya, lalu dia membuat api agar tetap hangat. Saat itu dia mendengar suara aneh, dia menyadari ada pergerakan dari sudut matanya. HP-nya mati, lalu Susi melihat ke atas dan ternyata ada satu boneka yang tersinari cahaya api menolehkan kepalanya ke arah Susi. Susi pun menjerit dan kabur dari sana. Tapi boneka itu tentu saja gak bergerak. Ada burung di belakang kepala boneka itu. Beberapa hari berikutnya, Susi tahu kalau salah satu warga Mexico City pindah ke pulau itu di tahun 50-an, lalu mengisi pulau itu dengan mainan. Dia mengumpulkan boneka-boneka dari tempat pembuangan sampah dan kanal di sekeliling pulau, butuh beberapa tahun baginya untuk menghias semua pohon. Awalnya pemandangan itu terasa aneh dan menghibur bagi turis. Kemudian seraya boneka-boneka itu menua dan lapu, tempat ini menjadi semakin menarik. Ada beberapa legenda terkait obsesi orang itu dengan boneka. Oke, Susi udah puas dengan cerita misteri dan tempat-tempat seram, sekarang dia mau mengagumi sesuatu yang megah yang diciptakan alam. Dia tiba di Taman Nasional Sequoia, California, rumah bagi pohon-pohon raksasa di dunia. Dia memandangi pohon terbesar di dunia sambil menganggak, ya, pohon Sequoia raksasa. Namanya adalah General Sherman dan umurnya hampir 2.000 tahun. Volume pohon ini hampir setengahnya kolam renang olimpiade. Tapi pohon ini bukan yang paling tua. Ada pohon-pohon kayu merah di taman ini yang muncul 3.000 tahun lalu. Pohon tertinggi di dunia juga tumbuh di sini di California, yakni pohon kayu merah yang juga berasal dari famili Sequoia. Namanya Hyperion, tingginya 1 per 3 menara Eiffel. Bayangin pemandangan kayak apa yang bisa kamu lihat dari puncaknya. Sekarang Susie udah di pulau Madagaskar nih. Dia mau melihat pohon baobab. Tampilan pohon ini seperti dicabut dari tanah, dibalik dan ditambatkan lagi. Baobab adalah salah satu pohon terindah di dunia. Sebagian besarnya ada di sini di lorong baobab. Tapi baobab juga bisa ditemukan di Australia dan Afrika Selatan. Batang pohonnya seperti spons, bisa membesar dan menyerap air selama musim hujan dan gajah senang minum dari batang pohon baobab. Batangnya dipatahkan dan dikunyah sampai airnya keluar dan waktu malam bunga-bunga di pohon baobab mekar, aromanya mirip susu asam dan menarik kelelawar. Tapi yang paling menariknya, baobab gak pernah kering dan gak menggugurkan daunnya seperti pohon-pohon lain di saat terakhir hidupnya. Pohon ini ambruk, mengendap dan meninggalkan gumpalan di tanah.